Halo Sobat Kampus, welcome to Good Day Talk Show! Hai hai hai, balik lagi nih sama gue Esa dan gue Feby. Di episode kali ini kita bakalan bahas tentang fakta-fakta unik lagu yang lagi viral, yuhuuu! Bener banget ya Sobat Kampus, kali ini kita bakal bahas tentang lagu-lagu yang lagi viral banget di sosnet, apalagi di TikTok. Yaps, betul. Lama yang TikTok kan? Jelas dong, kok lo tau sih, Sa? Kayak keliatan gitu loh, aura-aural tuh suka joget. Sebenernya gue tuh gak suka joget, tapi ya emang suka aja scroll-scroll TikTok. Karena emang video-video di TikTok tuh ada yang menarik banget gak sih? Terus lucu-lucu juga ya? Bener banget. Gak cuman lucu, tapi menambah wawasan juga. Banyak kan tuh video-video yang mengedukasi. Iya bener banget tuh. Tapi tau gak sih Sa? Ternyata nih ya, lagu-lagu viral di TikTok itu punya banyak fakta unik dan menarik loh di dalamnya. Asik. Fakta gak tuh? Fakta banget gak tuh? Tapi iya sih gue setuju banget ya sama lo. Karena gue juga semalem kan abis scroll TikTok nih. Aduh maaf ya. Keleset. Nah, terus gue tuh kayak nemuin satu lagu yang bikin gue tuh penasaran gitu loh Sobat Kampus. Dan akhirnya gue searching. Ternyata di dalamnya itu banyak banget fakta-fakta yang unik. Dan gue gak tau. Kayaknya nih Sobat Kampus itu udah pada penasaran gak sama? Pasti penasaran dong. Apa sih yang bakal kita bahas gitu kan? Apa sih? Soalnya kan banyak banget lagu viral di TikTok. Tapi kita rangkum ya kan biar gak kebanyakan. Betul banget. Yang paling menarik lah gitu. Iya. Kayaknya langsung kasih tau aja disini. Oke. Langsung aja nih ya Sobat Kampus. Yang pertama, Sobat Kampus pasti tau kan lagu Begin? Lo tau gak sih Sa? Gue tau-tau. Gue tau banget yang lagunya kayak. I'm begging, begging you. Betul banget. Itu adalah sedikit cuplikan dari lagu Begin. Jadi gini ya Sobat Kampus. Lagu Begin ini menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai kekasihnya. Dan memohon gitu biar tetap bersama. Oh my God. Tapi tau gak sih Sa? Selama ini kan kita ngedenger lagu Begin itu kayak happy-happy gitu kan. Iya kayak asik banget. Semua video yang backstone lagunya kayak happy-happy. Tapi iya iya. Tapi ternyata lagu ini tuh mengandung kesedihan, mengandung bawang. Oh my God. Karena di dalam lagu ini tuh kisahnya adalah seorang kekasih yang pengen ninggalin kekasihnya gitu loh. Oh ternyata kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu ya. Serih banget kan. Ya ngomongin ini sering terjadi sih di kota-kota besar. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya sakit banget. Korban. Salah satu korbannya adalah Esa. Tapi nih Feb. Kalo ngomongin lagu ini lo sebenernya tau gak sih siapa pencipta lagunya nih? Jelas tau dong. Yang asli. Yang asli. Suka. Iya. Karena gue suka sama lagu begin ini gue jadi tau. Jadi pencipta lagu begin ini adalah Bob Gaudio dan Peggy Farina. Terusnya ya sak. Dipopulerkan lagi oleh band asal Amerika Serikat yang bernama The Four Seasons pada tahun 1967. Bayangin sak. Gue belum lahir nih ya Sobat Kampus. Emang gue belum lahir tapi lagu udah ada. Legend banget kan. Don't kill. Ini udah tua banget ternyata ya. Iya betul banget. Lagunya udah tua banget. Dan yang gue tau dari lagu ini. Dia tuh booming lagi karena dibawain sama band asal Italia. Yang namanya Mane Skin. Mane Skin ya. Apa sih baca? Mane Skin dong. Ya pokoknya nanti di sini lah Sobat Kampus nih ya bacanya. Jadi namanya Mane Skin ya Sobat Kampus. Dan anggotanya ada 4 orang kan. Betul banget. Iya. Jadi lagu ini tuh ternyata umurnya 54 tahun loh. Betul banget banget. Dan udah 400 ribu pengguna di TikTok. Yang menggunakan back sound lagu ini. Sebagai pelekat video kreatif mereka. Nah karena tadi Faye udah ngasih tau nih. Lagu yang pertama kali ini gue dong yang harus ngasih sama Sobat Kampus. Ya dong dan tiga. Nih lagu yang kedua ini pasti Sobat Kampus udah gak bakalan asing lagi. Karena sering banget muncul di TV lagi. Tiktok kalian semua Sobat Kampus. Gak cuma di Tiktok tapi di Instagram juga. Banyak tuh video-video di Instagram yang menggunakan soundnya lagu ini. Betul nih. Sobat Kampus pasti tau dong lagunya Outly dari Lihai penyanyi asal Korea Selatan. Dan enak banget tau gak? Tau banget. Kayak lagunya kayak gini bukan sih? Enak banget. Enak banget saking. Enak banget saking. Enaknya tuh tiang hari pengen dengerin. Terus dia enak gitu loh. Oh iya dan juga si Lihai ini adalah penyanyi yang juluki sebagai Adel Korea Selatan bukan sih? Iya bener. Bener banget. Jadi si Lihai ini juluki sebagai Adel Korea Selatan. Karena dia itu memiliki kemampuan suara yang khas dan unik banget ketika dia membawakan Adel Blue Belt dan R&B. Mantap banget. Mantap banget sih. Dan juga dikisah. Ternyata Lihai ini menjadi artis melalui ajang pencarian bakar. Penyanyi bersuara emas ini harus bersaing dengan ribuan kontestan untuk menjadi juara. Uh pasti banget lah yang namanya ikut ajang pencarian bakar. Kontestannya minggu ribu gitu kan. Pasti dia harus ngelawan banyak orang. Tapi keren banget loh. Karena dia ikut ajang pencarian bakar. Cuma dia nih yang berhasil mencuri perhatiannya WG Entertainment. Akhirnya dia masuk di nalangannya WG Entertainment. Karena suaranya yang khas dan unik kayak gitu. Berhasil menjadikan dia rather upbeat. Wah salam banget itu gue sa. Yang gue denger juga nih ya sa. Si Lihai ini tuh awalnya mengira dia bakal tergabung dalam air bulu itu. Tapi ternyata alat potensinya yang sangat luar biasa. Akhirnya dia juga jadi soloi. Hmm jadi awalnya dia bakal jadi gelombang gitu ya. Tapi kayaknya sayang banget juga ya pak. Suaranya kan pas banget banget. Akhirnya dia jadi soloi. Tapi gapapa sih dia jadi soloi juga. Karena kan suaranya as. Jadi bisa menambahkan warna di gendernya. Di warna apa sih namanya. Dua bibung deh kok. Ya koknya menambahnya apa-apa. Ada musiknya kan. Apalagi di gendernya jazz dan solo. Semuanya kan. Iya. Terus bukannya ada fakta-fakta untung lagi ya. Ada dong ada. Gue lupa gue lupa. Ah gue inget nih. Jadi nih karena gak mungkin lah ya kesuksesan itu gak namanya Insta. Cuma Mido. Iya Mido yang kayak Insta. Nah dibalik itu semua Lihai itu punya perjuangan yang sangat-sangat menyakitkan banget sih sobat kampus. Karena dia harus melawan ibunya sendiri gitu tuh. Dia tuh awalnya gak diinstuin sama ibunya. Buat terjun ke dunia entertainment. Sedi banget kan. Tapi akhirnya ada bantuan dari ibunya. Terus ibu gurunya. Maksudnya apa ibunya? Ibu gurunya. Ibu gurunya juga ibu. Iya. Karena dia juga orang tua. Iya. Karena dia di sekolah juga dibantu sama ibunya. Buat ikut kontes menyanyi kayak gitu. Buat ikut. Dan sering berhasil akhirnya ibunya juga dulu. Buat ikut. Menyadari. Menyadari. Menyadari banget. Kayak gitu. Ya udah deh. Ini anak tua. Udah lah. Ini terjadi gak tau gak ada sekolah. Jangan sampai menyanyiakan banget yang udah ada. Akhirnya karena abadil sekolah. Akhirnya. Ya gitu lah. Jadi ya. Sampai terkenal. Jadi gak ada proses yang mungkin berhasil. Ya sebenernya. Jangan pernah patah semangat. Kalo hal yang dilarang. Sama orang tua atau sama orang-orang sekolah kalian. Jangan semangat. Karena pasti akan ada hasil yang jauh. Bener. Bener. Bisa. Ya teren ya. Sebenernya juga gak jauh. Dari di hiking. Masa sih. Gue gak percaya banget. Ya mungkin banget sih. Kalo misalnya mau melindungi sama hiking gak sih. Sekarang lo udah di korea selatan. Gak di korea selatan dong. Indonesia. Oh. Mau menuju ke andelnya. Indonesia. Indonesia. Oke. Kita ke next song. Sobat kampus tau gak sih. Lagu Lalisa yang judulnya mana. Lo tau gak Sa? Tau dong. Kan gue sering banget nih. Scroll tiktok dan let'sernya juga muncul. Kayak apa sih yang gak tau tentang Black Queen ya kan. Asik. Gak pernah ketinggal lah pokoknya ya. Selalu muncul. Dimanapun. Beragam. Di tiktok. Instagram. Youtube. Dimana-mana ada. Oke. Jadi nih ya sobat kampus. Lagu ini itu bercerita tentang dirinya yang bergelimang uang. Dan bagaimana ia menghabiskan uang tersebut. Dengan nantikan musik yang sangat hip hop. Lisa mengatakan. Everyone silent. Listen to my money talk. Lisa menyuruh kita diam. Dan dengerin uangnya berbicara. Dia bilang gak. Hilang. Dan. Lirik ini juga disambung. Dengan kalimat. Lisa menyuruh kita untuk mendengarkan bahwa. Ketika uangnya berbicara nih ya. Ia tuh bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Gak relate banget sama kita Fev. Tuh. Kita mah. Kita yang ngomong. Biar dapet uang. Lisa mah. Wah. Berbicara. Parah banget. Gak relate. Gak papa. Sedih banget gak sih. It's okay. Gak papa. Gue juga udah nonton tuh. MV nya Lisa yang money. Dan ternyata emang dia tuh konsep videonya. Bagus banget. Cakep gitu. Cakep. Sampai-sampai dia itu udah ditonton lebih dari 55 juta kali sama penonton. Wow. Dan dapet 4,6 juta likes dari penggemarnya. Selalu menggemparkan gitu tuh. Kemarin aja tuh karya YG. Yang Blackpink juga ya. Karyanya Jennie. Itu booming juga. Trending juga. Selalu trending. Selalu banget trending. Akhirnya gitu. Akhirnya disusul sama Rose. Rose juga trending. Makin-makin. Lalisa makin mantep makin parah. Gila. Gak kalah lah pokoknya. Iya gak. Gak apa sih. Gak nyampe sehari gak sih. Langsung trending. Langsung trending. Gila keren banget. Tapi yang harus kita temu-temu nih. Satu lagi. Oh iya. Jisuuu. Pasti. Aduh gak kalah. Bagus gak kalah. Booming juga gak sih. Pastilah. Karena karyanya YG Entertainment tuh. Dia tuh keren-keren gitu konsernya. Gak pernah gagal. Gak pernah gagal. Mencuri perhatian para pecinta musik. Khususnya para penggemar Blackpink. Iya gak sih. Bener. Yang bukan penggemarnya aja. Suka sama lagu. Apalagi yang penggemarnya. Pasti gak bakal ketinggalan. Iya. Ya kan. Dan gue juga udah ekspek sih. Kalo misalkan lagu Lalisa itu bakalan booming banget. Karena nih ya. Sebelum lagunya rilispun. Lisa sudah menggemparkan publik. Lantaran. Lisa ini gak sengaja membocokkan koreografinya. Di sebuah acara di Korea Selatan. Terus gimana tuh? Pas lagunya diputerin ya? Iya. Dia tuh gak sengaja menggerakkan koreografi dari lagu mana tersebut. Jaipongan. Gak gitu dong. Tapi akhirnya ke spill deh. Oh jadi akhirnya dia kayak spill gitu ya. Reflect kali ya dia. Jadi ke spoiler dong. Kalo koreografi tuh kayak gini. Gini, gini. Tapi tadi lo ngegerak gini kayak Jaipongan. Jangan samain gue sama Lisa. Karena kita tuh beda. Kan gue biasanya gini-gini. Kalo dia kan denis ala-ala Korea. Kalo kita mah tradisional. Beda lah ya Indonesia. Indonesia banget gak tuh? Aduh spoiler dikit lah ya. Buat lah Lisa. Kayak bikin penasaran banget gitu ya. Bayangin. Wah ternyata nih ya Goodday tuh gak cuma ngobrol-ngobrol asik doang ya. Goodday juga bisa bikin pengetahuan kita nambah nih Sobat Kampus. Meningkat, melesat. Melejit. Wah pokoknya. Gila. Insightnya juga bertambah gitu kan ya. Iya bener banget. Nah ya Sobat Kampus. Tadi kan kita udah bahas nih fakta-fakta unik lagu yang lagi viral. Dan sekarang kita pengen tau nih. Dari 3 lagu yang udah kita bahas tadi. Mana sih lagu favorit Sobat Kampus? Boleh dong kasih tau kita komen di bawah ini. Ih sedih banget ya. Ternyata kita udah di penghujung acara nih. Gila gak kerasa banget. Udah mau berpisah. Oh gak mau berpisah. Karena perpisahan itu menyakitkan. Tapi kalo ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi jangan sedih Sobat Kampus. Karena bakal ketemu kita lagi di episode selanjutnya. Dan yang paling penting apa tuh Feb? Yang gak kalah penting juga nih ya. Sobat Kampus wajib follow sosial media UntirtaTV. Apa aja tuh Sa? Instagramnya di follow. Atuntirtaundeskortv. Twitternya juga. Atuntirtaundeskortv juga. Yang paling penting. Apa? Youtube. Youtube ya bener banget. Kalian nonton kita dimana? Di Youtube dong. Ya kan? Pasti kalo kalian gak mau ketinggalan video-video menarik. Nyalain loncengnya juga. Di subscribe, di like, di komen, dinyalain loncengnya pokoknya ya. Pokoknya kalo kalian sama kita gampang kan. Tinggal liat di Youtube UntirtaTV. Bener banget ya. Oke gue Esa. Dan gue Fody. Pamit dan nur diri. Thank you for watching. Stay healthy. And see you. Bye bye.